Selama setengah abad terakhir, kita telah menuncurkan sekitar 100 teleskop ke luar angkasa. Lebih dari 20 darinya, rajin memindai alam semesta sekarang. Pada saat yang sama, beberapa lusin observatorium radio terus mendengarkan sinyal apapun dari luar angkasa. Karena itu, kita menerima gambar menakjubkan dari bintang dan galaksi jauh, dan suara ambien yang mempesona datang dari benda-benda eksotis. Namun ada satu hal utama yang tidak dapat kita dengar atau lihat. Jejak peradaban cerdas lainnya yang secara aktif menjelajahi luar angkasa. Ini mungkin memiliki dua kemungkinan penjelasan. Kita benar-benar sendirian di alam semesta tanpa batas, tanpa ada orang lain dalam jarak miliaran tahun cahaya, atau umat manusia akan bertemu dengan alien yang sangat maju dan sulit diprediksi. Konsekuensi apa yang mungkin ditimbulkan oleh pertemuan epik ini? Hari ini kita akan mencoba mencari tahu jawaban mana dari misteri keheningan hebat yang paling dekat dengan kebenaran. Bagaimana jika kita benar-benar menjalani kehidupan antar bintang yang sangat sepi? Ilmuwan di masa lalu tidak tahan dengan ide ini. Mereka bersikeras kalau planet lain di tata surya kita berpenduduk padat. Pengembara berkeliaran di sekitar gurun Merkurius, hutan tropis Venus, dan bahkan seluruh peradaban yang membangun kanal Mars. Semua ini adalah hipotesis ilmiah nyata dari masa lalu. Dan baru pada abad ke-20 saat kita mengirimkan satelit ke planet terdekat, kita menyadari hal yang jelas. Dunia ini sama sekali tidak bernyawa. Namun analisis terbaru menunjukkan bahwa bahkan galaksi kita saja mungkin menampung dari 300 juta hingga 40 miliar planet mirip bumi. Angka dengan begitu banyak digit membuat konsep kesunyian bintang kita terlihat sangat dibuat-buat. Tapi bukan tidak mungkin. Lagi pula, berapa banyak dari planet-planet itu kemungkinan besar memiliki semua yang membuat bumi layak huni? Bintang tahan lama yang tidak meledak menjadi suar dahsyat. Bahkan organik yang cukup untuk membangun molekul kompleks dan tentu saja air cair di permukaan untuk melengkapi sub kehidupan primal ini. Dan jangan lupakan bulan masif yang bertugas menstabilkan rotasi dan iklim planet yang kacau balau. Ada ratusan bahkan ribuan bahan lain yang diketahui dan tidak diketahui yang diperlukan untuk akhirnya mendapatkan satu dunia kecil yang hidup di alam semesta yang luas ini. Maksud saya, bumi kita. Kebanyakan ilmuwan menolak percaya pada keunikannya. Tapi karena mereka masih belum bisa memberikan resep yang tepat untuk kelahiran kehidupan, mungkin membutuhkan miliaran komponen. Jauh di luar angkasa, mungkin ada miliaran dunia mirip bumi di luar galaksi kita. Berapa peluangnya kalau masing-masing dari mereka mati? Mungkin ada hal lain yang membuat planet rumah kita unik? Inilah yang mengganggu Enrico Fermi, seorang fisikawan. Ketika pada tahun 1950, dia duduk untuk makan siang bersama rekan-rekannya di Laboratorium Nasional Los Alamos dan mengejutkan mereka dengan pertanyaan sederhana. Tapi di mana orang-orang? Maksudnya, bukan hanya makhluk hidup, tetapi juga peradaban luar angkasa maju yang entah bagaimana harus menunjukkan keberadaan mereka selama 5 miliar tahun. Ya, itulah yang disimpulkan para astronom pertengahan abad ke-20 saat memperkirakan usia alam semesta. Sekarang kita tahu bahwa usianya 2,5 kali lebih tua. Meskipun terlihat sama murninya dan ini membuat apa yang disebut paradoks Fermi menjadi semakin memalukan. Fisikawan itu sendiri percaya bahwa manusia sebagai spesies yang cerdas benar-benar satu-satunya tetapi dia tidak dapat menjelaskan mengapa. Tapi mungkin orang lain bisa. Di akhir tahun 90-an, Profesor Ekonomi Robin Hanson muncul dengan teori evolusi langkah keras. Menurutnya, kemunculan kehidupan seluler primitif adalah hanya langkah pertama dan pastinya bukan langkah tersulit. Sesudah ini, bentuk kehidupan perlu berevolusi menjadi organisme multisel. Saat tugas ini selesai, mereka harus mengembangkan otak yang cukup kompleks untuk memiliki pikiran yang nantinya akan menciptakan peradaban teknologi dan akhirnya mulai meraih bintang. Bumi perlu sekitar 4 miliar tahun untuk melewati 5 tahap kompleks ini. Dan Robin Hanson sangat curiga. Ini adalah rekor luar angkasa mutlak. Mungkin bentuk kehidupan dari beberapa dunia mirip bumi belum berhasil bergerak lebih jauh dari status bakteri. Pada sebagian lainnya, hewan mungkin gagal mengembangkan otak yang berfungsi dengan baik. Sementara penduduk asli dari planet tetangga mungkin telah menghabiskan jutaan tahun dengan gembira mengayunkan tombak batu mereka dan tidak menginginkan sesuatu yang ekstra. Jadi, menurut teori Hanson, umat manusia mungkin bisa menjadi bayi baru lahir intergalaksi yang dikelilingi oleh ratusan atau bahkan ribuan dunia yang hampir perawan. Dan sementara banyak orang terus menolak tingkat eksklusivitas manusia ini. Ini dengan sempurna menjelaskan keheningan hebat dan paradoks Fermi. Andai saja alam semesta kita tidak mati dan dipelajari dengan sangat buruk karena alasan lain yang tidak terduga. Bagaimana jika petunjuk keheningan hebat tidak hanya terletak pada keberadaan kehidupan tetapi juga pada hakikat ruang? Teori Hanson menyatakan bahwa peradaban harus mengatasi tidak hanya tantangan besar seperti langkah keras saat berkembang tetapi filter hebat yang serba hebat juga. Misalnya, jika asteroid raksasa menghantam sebuah planet dan menghancurkan semua yang hidup, ini tidak menyisakan peluang bagi munculnya pikiran yang cerdas. Dan hal terburuk tentang Great Filter adalah kita tidak tahu persis apa yang akan kita hadapi dan kapan. Namun, itu bukan berarti kepunahan kehidupan. Untuk memecahkan misteri keheningan hebat, yang kita butuhkan hanyalah filter hebat dan keengganannya untuk membiarkan peradaban lain pergi ke luar angkasa. Di bumi ini, kita membutuhkan terobosan teknologi yang luar biasa dan sumber daya yang sangat besar untuk membangun roket yang mampu mencapai orbit dan kemudian mencapai bulan. Dan ingat bahwa bumi relatif kecil, gravitasinya rendah dibandingkan dengan planet ekstra surya berbatu yang telah kita temukan. Kebanyakan darinya adalah apa yang disebut Super Earth dan bahkan mesin yang paling kuat dan sempurna pun tidak akan mampu mengatasi tarikan mereka. Mungkin peradaban yang sangat maju dari salah satu planet semacam itu dapat mengulangi tipuan Jeff Bezos dan hampir melakukan perjalanan ke luar angkasa. Tetapi tentu saja tidak akan berhasil mendirikan stasiun luar angkasa di orbit yang diperlukan untuk penelitian lebih lanjut dan misi penerbangan. Alien-alien ini harus berurusan dengan gravitasi penghancur planet mereka sendiri yang akan menjadi Great Space Filter dengan sendirinya. Alien cerdas mungkin tidak menghuni Super Earth berbatu. Tapi planet samudera seperti ini terletak hanya 100 tahun cahaya dari kita. Ini sangat cocok untuk kehidupan seperti yang kita ketahui sehingga kita telah memberitahu James Webb Space Telescope untuk memeriksanya dengan cermat sesegera mungkin. Tetapi jika Anda bertanya kepada saya, apa yang pasti tidak akan ditemukan oleh teleskop di sana, saya akan memberitahu Anda peluncuran luar angkasa. Itu karena spesies lokal yang hidup di kedalaman air seperti gurita cerdas, pertama-tama harus keluar dari lautan dan membuat kapal selam berteknologi tinggi untuk ini. Kedengarannya cukup rumit, namun pergi ke orbit membutuhkan hal-hal seperti sepasang mesin roket yang akan menjadi masalah besar bagi alien. Belum lagi sebagian besar lautan luar angkasa yang diketahu dipisahkan dari luar angkasa oleh lapisan es yang tebal. Ini benar-benar akan menyaring hebat dan bahkan asumsi murni tentang galaksi-galaksi jauh lainnya hampir tidak akan merembes melaluinya. Mungkin alien bahkan tidak akan mencoba memecahkan kebekuan dan akan selamanya percaya bahwa lautan mereka adalah tempat awal dan akhir semesta. Tetapi bahkan jika penghuni bumi diberi kondisi luar biasa, itu bukan berarti kita terikat tak berkembang ke seluruh ruang angkasa. Pada tahun 2002, NASA menerbitkan beberapa data yang mengkhawatirkan yang diterima setelah pemeriksaan medis dari 14 astronot. Mereka adalah anggota kru yang bekerja sebagai bagian dari program Space Shuttle dan seluruh sampel mereka menunjukkan mutasi berbahaya pada sel punca pembentuk darah. Meskipun orang-orang ini menghabiskan waktu paling lama beberapa hari di luar angkasa, radiasi kosmik tidak membutuhkan banyak waktu untuk merusak kesehatan mereka secara serius. Ada pun para astronot yang tinggal di stasiun luar angkasa internasional selama berbulan-bulan. Mereka berisiko tinggi menerima radiasi dalam dosis besar yang setara dengan 6.000 ronsen medis. Itu selagi kita masih dekat dengan bumi. NASA mengeluarkan banyak uang untuk mengembangkan perisai radiasi yang efektif untuk melindungi pesawat ruang angkasa masa depan mereka. Sejauh ini tanpa banyak keberhasilan. Menghabiskan waktu lama di luar angkasa dapat menyebabkan kanker dan kematian dini. Tapi tunggu, jika kita berharap untuk menaklukkan planet lain, kita harus bereproduksi di sana. Sayangnya, janin manusia akan menjadi sasaran empuk sinar kosmik bahkan di Mars. Dengan mengingat hal itu, kita memiliki solusi paling depresif untuk keheningan hebat dan paradoks Fermi. Tidak ada peradaban yang secara fisik mampu bertahan di manapun di luar lingkungan asalnya. Itulah mengapa penyelesaian antariksa pasti akan gagal. Tetapi bahkan jika kita menemukan cara untuk mengatasi Great Filter dan menaklukkan setidaknya tata surya kita, apa yang akan kita lakukan dengan jarak antar bintang yang sangat jauh? Pesawat ruang angkasa tercepat yang kita miliki akan membutuhkan 18.000 tahun untuk mencakup 4,3 tahun cahaya yang terbentang antara kita dan Alpha Centauri. Sistem bintang terdekat ini berarti meninggalkan jejak manusia yang terlihat di galaksi akan memakan waktu hingga ratusan juta tahun. Jika kita memiliki pesawat ruang angkasa yang dapat berakselerasi setidaknya setengah kecepatan cahaya, kita dapat menyelesaikan banyak hal lebih cepat. Tapi sekali lagi, keheningan hebat menunjukkan bahwa tidak ada yang pernah berhasil membangun kapal seperti itu dan mengatasi jurang yang memisahkan bintang dan galaksi. Sekarang apa? Apakah ini berarti kita tidak akan pernah melihat atau bertemu makhluk lain yang menghuni luar angkasa? Hanya ada satu cara untuk menghilangkan perasaan putus asa dan kesepian. Memecahkan misteri keheningan hebat dan paradoks Fermi dengan pendekatan baru. Tetapi saya ragu Anda akan menyukainya. Bagaimana jika alian sebenarnya ada di mana-mana, tapi mereka buta dan sama sekali tidak tertarik pada keberadaan kita? James Webb Space Telescope telah mengarahkan cermin supersensitif dan detektor infra merahnya ke planet ekstra surya yang paling perspektif. Dunia-dunia itu terletak di zona layak huni di sekitar bintang lain dengan kata lain, di mana air bisa ada dalam keadaan cair seperti di bumi. James Webb memindai atmosfer planet ekstra surya ini untuk biomarker. Pertama-tama, ia mencoba menemukan molekul air, amonia, dan metana yang tidak mungkin muncul sebagai hasil proses alam. Apa yang akan menjadi sensasi nyata adalah adanya klorofil, seperti pada tumbuhan terestrial dan asam amino, seperti pada DNA kita. Dan jika ada tingkat tinggi karbon dioksida dan nitrogen dioksida, ini akan menjadi jackpot nyata bagi para pencari kehidupan di luar bumi. Senyawa ini dianggap Techno Signatures, bukti yang menunjukkan peradaban industri bahwa umat manusia berada di abad ke-20. Saya yakin Anda sudah bisa melihat masalahnya. Kita sedang mencari salinan dari diri kita sendiri, mengabaikan kemungkinan bahwa bentuk kehidupan lain mungkin terlalu berbeda dari kita. Terlebih lagi alien yang sangat maju mungkin buta. Ada yang ingat gurita cerdas dari planet samudera? Dia tidak menemukan cara untuk pergi ke luar angkasa, tapi mungkin ilmuannya berhasil dalam menembus kerak es dan meluncurkan teleskop yang kuat. Karena makhluk-makhluk ini hidup dalam kegelapan, observatorium mereka kemungkinan besar juga akan mampu melihat cahaya inframerah, seperti James Webb. Tapi jika mendeteksi bumi, ini akan menemukan dunia yang eksotis dan berbahaya. Planet kita terletak terlalu dekat dengan bintangnya untuk membiarkan air di permukaan, berada dalam keadaan yang menurut alien alami, keadaan padat. Tanpa kerak es, lautan memanas hingga menguap langsung ke atmosfer. Neraka sejati bagi orang asing intergalaksi. Dan tentunya tidak ada kelebihan logam terlarut di perairan darat. Menurut standar gurita cerdas, itu adalah ciri khas peradaban industri maju. Tapi jika orang-orang ini setidaknya memiliki kesempatan untuk melihat kota kita di tanah kering, makhluk berbasis silikon dari planet ekstra surya yang sangat panas, bahkan tidak akan pernah berpikir untuk mencari humanoid berbasis karbon yang berkeliaran di dunia yang dingin dan berbatu seperti bumi kita. Singkat cerita, kedua peradaban ini lebih suka mencari tanda-tanda kehidupan di bulan Jupiter, Eropa, dengan lautannya yang tersembunyi di balik es tebal. Atau saat membakar Merkurius, ketika mereka tidak menemukan apapun di sana, mereka akan terus menggaru-garu kepala, karena misteri kehindingan hebat, prospek yang suram, tapi cukup bisa dipercaya, jika kita mempertimbangkan bagaimana kita sendiri bergerak maju dengan eksplorasi ruang angkasa. Tetapi bahkan jika alien yang sangat berkembang, tidak jauh berbeda dari manusia, tata surya dan bumi dapat luput dari perhatian mereka karena alasan praktis mata. Itulah yang disorot dua ilmuwan Amerika, Jacob Heck Misra dan Thomas Fauciz. Dalam artikel mereka yang dirilis pada November 2002, dalam pekerjaan mereka, para peneliti menggambarkan masyarakat yang luar biasa progresif yang telah menjelajahi galaksi kita secara sistematis selama jutaan tahun dan memilih untuk menghindari tata surya kita dengan cara apapun. Tapi kenapa? Karena matahari adalah bintang tipe G jingga yang masa hidupnya tidak lebih dari 10 miliar tahun. Tampaknya sangat lama bagi kita, tetapi tidak bagi alien. KT kuning tipe K yang lebih padat dapat bersinar tanpa memudar dan mendukung peradaban hingga 70 miliar tahun. Sementara KT merah kecil tipe M memiliki umur panjang yang luar biasa karena perkiraan umur mereka mencapai hingga 10 triliun tahun. Jadi masyarakat dengan ambisi tak terbatas seperti ruang itu sendiri, bahkan tidak akan bersusah payah mengirim ekspedisi ke SANS yang akan mati dalam sekejap ketika ada opsi yang jauh lebih menjanjikan. Jika itu masalahnya, jawaban untuk misteri keheningan hebat dan paradoks Fermi ini juga menjelaskan mengapa kita tidak dapat melihat alien. Bintang yang mereka tempati saat ini terlalu redup untuk diperhatikan, kecuali Anda tahu kemana harus mencari. Kedengarannya masuk akal. Namun simulasi menunjukkan bahwa hanya dalam beberapa juta tahun, sebuah peradaban seperti ini bahkan akan mengunjungi tetangga terdekat kita, KT merah bernama Proxima Centauri. Tidak mungkin kita melewatkan momen sebesar ini. Berdasarkan hal ini, sebagian besar ilmuwan telah menyimpulkan bahwa sama sekali tidak ada alien yang sangat berkembang di galaksi kita. Namun demikian, John Smart, seorang futuris, tidak akan mengesampingkan kesempatan dan menyarankan cara yang lebih menarik untuk mengungkap paradoks Fermi dan memahami keheningan hebat. Menurutnya, kita harus mencari peradaban lain bukan di planet ekstra suria lain, tapi di dalam lubang hitam masif. Sepertinya, seseorang memiliki imajinasi yang terlalu kreatif. Tetapi pendekatan ini benar-benar ilmiah, cerdas mengedepankan hipotesis transensi. Dalam film berjudul serupa, karakter Johnny Depp memutuskan untuk menggugah pikirannya sendiri ke dalam program komputer yang rumit. Dari sudut pandang smart, masyarakat yang sangat maju yang telah menguasai teknologi semacam ini tidak mungkin menginvestasikan sumber daya yang sangat besar untuk kolonisasi luar angkasa yang menyusahkan dan berbahaya dan mencoba membentuk kembali planet lain agar nyaman untuk ditinggali. Sebaliknya, alien lebih suka pindah ke dunia virtual yang damai dan untuk memuaskan hasrat digital mereka selama miliaran tahun yang akan datang. Mereka membutuhkan super komputer yang sangat kuat dengan proporsi astronomis. Saat mereka akhirnya menyempurnakan dan mengoptimalkan desainnya, maka menurut smart, kita tidak akan bisa membedakan mesin ini dari lubang hitam. Siapa tahu, mungkin pada tahun 2019, para astronom menangkap super komputer alien di Measure H7. Dan saat ini, alien digital menggunakannya untuk mensimulasikan seluruh alam semesta kita. Tersesat dalam realitas utopis mereka. Mereka tidak peduli tentang kita atau perjuangan kita untuk memecahkan misteri keheningan hebat. Dan saya berharap salah satu solusi sebelumnya benar karena opsi yang tersisa mungkin memberi kita mimpi buruk. Bagaimana jika alien jauh lebih dekat dari yang bisa kita bayangkan? Bahkan dalam mimpi terliar kita, hanya saja mereka tetap tidak terlihat. Pada tahun 1966, ahli astrofisika, Yosef Solovsky dan Carl Sagan mengejutkan dunia ilmiah ketika mereka mengajukan hipotesis yang menyatakan bahwa makhluk luar angkasa telah menghubungi manusia. Tapi karena itu terjadi di masa lalu, satu-satunya petunjuk yang kita miliki adalah gambar dan artefak aneh dari dunia kuno. Sekarang, tambahkan ke ini semua, banyak legenda dari budaya yang sangat berbeda yang didedikasikan untuk makhluk misterius yang datang dari bintang dan membawa pengetahuan dan teknologi kepada manusia. Sklosky dan Sagan mengembangkan teori kontak paleo yang murni ilmiah tetapi segera diambil alih oleh ilmuwan semua seperti Erich von Däniken yang mengubah alien kuno menjadi semacam kultus dan karena itu mendeskreditkan gagasan tersebut. Tapi siapa tahu, mungkin itu tidak terlalu buruk. Teori kontak paleo tidak hanya memperbaiki masalah keunikan planet kita, tetapi juga tidak bertentangan dengan asumsi bahwa peradaban yang sangat maju telah menjelajahi galaksi kita sejak lama. Saya hanya punya satu pertanyaan mendesak. Jika mereka ada ribuan tahun yang lalu, di mana mereka menghilangnya? Inilah salah satu jawaban yang mungkin setelah melakukan kontak awal, umat manusia berakhir bukan di federasi galaksi, tetapi di kebun binatang luar angkasa. Mungkin alien yang sangat intelek sedang menonton lusinan dan peradaban yang lebih primitif didorong oleh keingin tahuan ilmiah atau kebosanan belaka. Atau mungkin mereka hanya ingin tahu seperti apa saingan potensial mereka dalam eksplorasi luar angkasa. Yang terakhir, ini sangat mungkin terjadi jika kita mempertimbangkan teori lain dari penulis Great Filter. Robin Hanson dan rekan-rekannya menghitung bahwa jika ekspansi ruang angkasa dapat dicapai setidaknya setengah kecepatan cahaya, apa yang disebut alien serakah akan mengambil alih hampir seluruh alam semesta yang dapat dia mati hanya dalam beberapa miliar tahun. Kita tidak punya tempat tinggal dan tidak perlu memvisualisasikan kebun binatang luar angkasa untuk menjelaskan mengapa kita masih belum melihatnya. Hanson memiliki dua opsi berbeda yang dirahasiakannya. Yang pertama mengatakan bahwa ekspansi yang dimulai oleh peradaban serakah bisa saja dimulai dan kita belum menyadarinya. Itu karena mengingat jarak antariksa yang sangat jauh kita bahkan melihat pusat galaksi kita sendiri seperti 26 ribu tahun yang lalu saat itulah para pemburu pengumpul menghuni bumi. Jadi siapa bilang tidak mungkin ada kerajaan intergalaksi yang berkembang pesat di dekatnya saat ini. Penjelasan kedua Hanson bahkan kurang mengembirakan bagi manusia. Kita tidak menyadari bahwa alam semesta direbut oleh alien serakah karena terjadi dengan kecepatan cahaya. Kita tidak akan mendeteksinya sampai semuanya terlambat. Akibatnya penjajah dapat menerobos masuk ke tata surya kita dalam sejuta tahun atau besok dengan probabilitas yang sama. Dan jika mereka benar-benar sangat cepat ada kemungkinan besar bahwa apa yang akan kita lihat di radar kita bukanlah pesawat ruang angkasa koloni besar yang mampu mengisi Mars lebih cepat daripada yang bisa disebut terraforming. Kemungkinan besar itu adalah sekelompok drone alien program untuk melahap semua yang mereka temui di jalan terutama planet berbatu yang kaya akan logam. Drone akan membutuhkannya untuk mereflikasi diri dan terbang lebih jauh ke sistem bintang berikutnya dan seterusnya tanpa batas waktu. Bukan itu bukan naskah film horror sci-fi yang sedang diproduksi. Itulah panduan nyata tentang cara berhasil menyebarkan pengaruh Anda ke seluruh ruang angkasa dan itu dikembangkan oleh ilmuwan Stuart Armstrong dan Anders Sandberg pada tahun 2013. Terima kasih kawan sekarang kita pasti bisa hidup damai tanpa cemas mencoba menemukan drone predator di langit malam dan sementara manusia masih memiliki beberapa peluang untuk menggagalkan serangan mereka. Inilah kunci potensial terakhir untuk misteri keheningan hebat dan paradoks Fermi yang paling menakutkan dari semuanya dan jika itu benar kita tidak memiliki harapan bertahan hidup tapi tahukah Anda kita menyambut kedatangannya? Selama 100 tahun terakhir kita mengirim banyak sinyal radio ke luar angkasa mereka sudah mencapai 15.000 sistem bintang dan pemirsa kita bertambah dari tahun ke tahun dalam pesan kita kita tidak hanya rela memberikan petunjuk tentang cara menemukan planet kita tetapi juga menjelaskan seperti apa rupa kita dan terbuat dari apa DNA kita kita bahkan melampirkan peta bumi Stephen Hawking dan beberapa ilmuwan lain mengkritik keterusterangan tersebut dan menyebut pesan-pesan ini terlalu beresiko karena ketika beberapa masyarakat maju menerimanya cepat atau lambat reaksi awalnya mungkin sangat berbeda dari kegembiraan saat bertemu rekan antar bintang mereka itu mungkin ketakutan utama apa yang sebenarnya kita lakukan bagaimana jika sinyal kita adalah beberapa trik jam setiap peradaban betapapun ramahnya akan lebih mudah dan aman untuk menghancurkan penjaga setelah mereka mengumumkan diri mereka sendiri mungkin alien ini memiliki James Webb sendiri yang selain sensor sangat sensitif yang dirancang untuk mencari planet ekstra surya yang layak huni juga dilengkapi dengan laser hiperdimensi super kuat yang dirancang untuk segera membakar seluruh kehidupan dalam perjalanannya dan pada dasarnya kita mempermudah pekerjaan mereka dengan menumpahkan seluruh informasi penting tentang rumah kita dalam hal ini keheningan hebat meneriaki kita alam semesta bukanlah gurun tandus itu adalah hutan gelap yang penuh dengan binatang buas yang bersembunyi dibalik semak-semak dan manusia baru saja dengan keras menginjak ranting kering pada akhirnya bahkan para pemikir terpintar pun saat ini sedang berjuang untuk memberikan analisis yang akurat dan mengatakan solusi mana untuk paradoks Fermi yang pantas mendapatkan kredibilitas lebih itu sebabnya untuk saat ini kita dapat dengan serius mempertimbangkan semua bahkan teori yang paling sulit dipercaya sekalipun dalam perhitungannya Robin Hansen menolak skenario di mana alien serakah melakukan perjalanan lebih cepat dari kecepatan cahaya dia mengatakan bahwa jika memungkinkan seluruh semesta akan dijejali pendatang baru hampir sejak galaksi muncul tetapi jika alien berhasil menemukan mesin yang lebih cepat dari cahaya izinkan saya memberikan selamat kepada semua orang di akhir pencarian kita kita adalah mereka yang menjajah bumi ribuan tahun yang lalu atau mungkin planet kita hanyalah salah satu dari simulasi digital yang dibuat oleh alien super pintar dan ruang di sekitar kita begitu kosong karena hanya sebuah latar belakang jadi skenario mana yang menurut kita paling mungkin benar selamat menikmati